APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 disetujui dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kota Pariaman pada Kamis malam. Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Harpen Agus Buliandi. Dari hasil penyampaian pendapat akhir praksi-fraksi DPRD Kota Pariaman menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD Kota Pariaman 2024 menjadi perda. Pengesahan APBD 2024 ini juga membawa angin segar bagi ribuan pegawai non-ASN Pemko Pariaman. B.J. Wali Kota Pariaman, Roberia menjelaskan bahwa ada beberapa penyesuaian belanja pada APBD Kota Pariaman diantaranya. Kenaikan anggaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp10.690.289.427. Kemudian kenaikan anggaran gaji non-ASN sebesar Rp2.530.000.000 untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan diharapkan menambah stimulus terhadap perekonomian Kota Pariaman. Kenaikan anggaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp1.690.000.000 untuk meningkatkan kenaikan untuk saudara-saudara kita yang berstatus bukan PNS itu yang kita perjuangkan. Dan akhirnya anggota Dewan menyetujui, menyetujui kenaikan untuk saudara-saudara kita yang jumlahnya pun ribuan. Nah kalau itu menyebar ke ribuan orang, maka ekonomi insya Allah bergerak. Sementara itu Ketua DPRD Kota Pariaman Harpen Agus Buliandi mengungkapkan, selama ini gaji pegawai non-ASN Kota Pariaman dinilai masih sangat rendah. Sehingga Pemko bersama DPRD Kota Pariaman bersepakat untuk memberi perhatian lebih pada mereka yang sudah mengabdi. Untuk kenaikan gaji ribuan pegawai non-PNS di lingkungan pemerintah Kota Pariaman tersebut hingga mencapai Rp500.000.000. Jadi dalam hal ini kita melihat selama ini kenapa terjadinya pembahasan yang alot ada dua kali di skor. Kita menyangkut ini kepentingan masyarakat bahwa selama ini kita melihat gaji yang non-ASN di Kota Pariaman ini sangat miris. Kita melihat, Alhamdulillah kita dengan Pak Wali Kota, kita selalu memperhatikan kelamaan bawah. Dan ini akan membuat perekonomian Kota Pariaman lebih akan bagus lagi. Ini baru bercerah pertama, kita selalu menaikkan gaji PNS naik, itu sudah ada aturannya. Dan ini baru pertama kali ini Kota Pariaman menaikkan gaji non-ASN itu lebih kurang Rp500.000.000 per orang.